Saudara-saudara, pada kali ini kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu Dari manakah asal doktrin Tritunggal? Doktrin Tritunggal adalah misteri agama Kristen yang paling unik, khas, luar biasa, dan tak mudah dipahami. Ialah perwahyuan tentang sang pencipta kita, bukan hanya salah satu ala, melainkan sosok yang tak terbatas, yang berada dalam kekekalan, sebagai tiga pribadi yang setara, yang tak terbatas. Terdiri dari saat yang sama, nomor beda, asal doktrin Tritunggal dapat ditemui dalam Alkitab, meskipun istirahat Tritunggal tidak digunakan dalam Alkitab. Sebagai mana diakui oleh semua orang Kristen tradisional, dokter Tritunggal berarti bahwa ala adalah satu esensi, tetapi tiga pribadi. Ala mempunyai satu sifat, namun tiga pusat kesadaran yang berbeda. Ala terdiri dari satu apa, namun tiga siapa. Ada beberapa orang percaya, ada beberapa orang tidak percaya yang menyebut hal ini kontradiksi. Sebaliknya doktrin Tritunggal adalah misteri yang diungkap oleh ala dalam firmannya. Kontradiksi yang terjadi ketika kita mengklaim ala hanya mempunyai satu sifat, dan juga memiliki tiga sifat, atau bahwa ia adalah satu pribadi, tetapi juga tiga pribadi. Sejak permulaan gereja, umat Kristen memahami misteri Tritunggal, meskipun belum menggunakan istirahat Tritunggal. Sebagai contoh, orang-orang kisah pertama mengetahui bahwa sang putra adalah pencipta, sang aku adalah dari perjalanan lama, cetara dengan sang bapak, dan hakim seluruh dunia, yang disembah, sebagai ala yang disembah. Para Kristen mula-mula mengetahui bahwa roh, kudus adalah pribadi yang berbeda, lengkap dengan pemikiran dan kandangnya sendiri, yang menjadi perantara bagi kita kepada ala. Sebagai bukti, bahwa ia adalah pribadi yang berbeda dari ala bapak, karena perantaraan melibatkan setidaknya dua pihak. Selebihnya, manusia dapat diampuni karena menghujat ala putra, namun tidak kasusnya dengan penghujatan akan ala kudus. Berulang kali, para penulis perjanjian baru mencatat ketiga pribadi Tritunggal, bersamaan. Para orang percaya tak mula-mula tahu bahwa sang bapak dan sang putra mengutus pribadi ketiga dalam Tritunggal, sang roh kudus, penolong yang lain untuk hidup dalam hati kita. Misteri ini diterima oleh gereja mula-mula sebagai kebenaran yang dibahayukan, tanpa label Tritunggal yang kudus. Perjanjian lama memberi intipan akan Tritunggal dan tidak ada dalam bagian Alkitab yang mengkontradiksi Tukit tersebut. Sebagai contoh, dalam Kejadian 1 ayat 26, dalam bentuk jamak ala berhiman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar daripada kita. Alam menyatakan bahwa ia berada sendirian ketika ia menciptakan segala sesuatu dengan membentakkan langit dan menghamparkan bumi seorang diri. Namun, Yesus ada alat penciptaan ala dan dampingan roh kudus yang melayang di atas air dunia purba. Hanya dokter Tritunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Tora telah menyatakan ide bahwa ala berada dalam lebih dari satu pribadi dan meramalkan kedatangannya sebagai manusia. Perjanjian lama penuh dengan berbagai ramalan tentang penguasaan bumi yang akan hadir, yang dilahirkan di dalam di Bethlehem. Yang bukan hanya putra ala, tapi juga seorang mesias yang juga merupakan inkarnasi ala dalam manusia. Namun, bangsa Yehudi sedang mendambakan dan dibawa perjanjian roma. Semakin berharap akan seorang mesias yang akan dapat memerdekakan mereka. Bukan hamba yang menderita dan rata hati. Israel gagal mengenal putra ala karena ia berpenampilan biasa dan mereka membunuhnya. Semenjak kematian rasul terakhir Yohanes, para teolog kristian berusaha menjelaskan ala kepada gereja. Upaya menjelaskan ala dari terrohani kepada makhluk duniawi akan selalu berkekurangan. Penjelasan beberapa guru kurang tepat, sedangkan ada yang jatuh ke dalam kemurtatan. Beberapa kesalahan yang muncul setelah zaman rasuli adalah ajaran bahwa Yesus penuhi ala dari Yesus penuhi ala dan hanya tampak sebagai manusia. Doci Tismi Ajaran bahwa ia diciptakan dan bukan kekal. Apurnalisme Ajaran bahwa ada tiga ala yang terpisah di dalam satu keluarga. Atletisme Dan ajaran bahwa satu ala telah memainkan tiga peran yang berbeda pada waktu yang berbisa. Modelisme Monarkisme Karena agama tidak dapat berdiri tanpa pengetahuan persis tentang siapa dan apa yang disembahas mengikutnya. Maka ada kebutuhan menjelaskan ala dengan cara dimana semua pemeluk agama kristian dapat menyetujuinya sebagai doktrin. Resmi atau ortodoks. Dan jika Yesus bukanlah ala maka segenap umat kristian adalah orang murtad karena telah menyebabkan sosok yang diciptakan dan bukan pencipta. Tampaknya Bapak Gereja Tertulian adalah sosok yang pertama yang mengenakan istilah Tertunggal pada ala. Tertulian menggunakan istilah tersebut dalam karya merahuan praksus yang ditulis pada tahun 213. Guna menjelaskan dan membela doktrin tertunggal terhadap ajaran praksus. Rekan seangkatnya ia mengajar ajaran sesat monarkisme. Dari sana setelah berdiskusi berpisah dan berdebat selama satu abad pada konsil Indonesia pada tahun 325 doktrin tertunggal diangkat sebagai doktrin resmi gereja. Sebuah pengamatan penutup teologi adalah upaya manusia yang tidak sempurna dalam memahami kata-kata Alkitab. Sama seperti ilmu sains adalah ilmu, ada upaya manusia yang tak sempurna memahami fakta alam. Semua fakta alam itu benar. Sama seperti kata-kata asli Alkitab itu benar. Namun manusia terbatas dan seringkali gagal sebagaimana diungkapkan sejarah. Jadi di mana terdapat kesalahan atau perselisian dalam imun atau sains teologi. Kedua bidang ini mempunyai cara koneksi diri. Sejarah gereja mula-mula mengungkapkan bagaimana orang kristian yang turun-tulus salah dalam menjelaskan sifat Allah. Sebuah pelajaran yang harus kita rendah hati. Namun melalui pembelajaran firman Allah dengan teliti, gereja mula-mula menjelaskan apa yang diajakkan Alkitab dan apa yang mereka ketahui sebagai benar-benar. Bahwa Allah sebagai ditunggal dan kekal. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.